Hari ini, Jumat 30 April 2021, bacara tabur bunga dilakukan untuk menghormati jasa para awak kapal selam Karinanggala 402. Ada sebanyak 150 orang yang berasal dari pelihak keluarga awak kapal selam yang mengikuti prosesi tabur bunga ini. Kepala Staff Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Yudho Margono menuturkan, rencananya TNI akan menggelar tabur bunga secara rutin untuk menghormati jasa 53 awak kapal Karinanggala 402. Yudho menuturkan, upacara tabur bunga dilakukan setelah 10 hari, Karinanggala 402 dinyatakan hilang kontak pada Jumat 30 April 2021. Karinanggala 402 sendiri dinyatakan hilang kontak pada Rabu 21 April. Kemudian, 53 awak kapal selam dinyatakan gugur dalam bertugas pada Minggu 25 April. Upacara tabur bunga kali ini dihadiri oleh istri dan pihak keluarga dari 53 awak kapal selam Karinanggala 402. Sebanyak 150 orang dari keluarga korban mengikuti proses acara tabur bunga di perairan utara Bali. Yudho menuturkan, prosesi tersebut bukan penghormatan terakhir bagi awak kapal Karinanggala 402. Nantinya masih ada agenda tabur bunga yang akan dilakukan rutin oleh para prajurit TNI guna mengenang jasa 53 awak Karinanggala 402. Yudho menuturkan, pihaknya memfasilitasi keluarga awak Karinanggala 402 untuk melakukan penghormatan. Selain itu, Yudho menuturkan, pihak keluarga ditunjukkan letak titik lokasi tenggelamnya kapal selam tersebut. Suasana tabur bunga diwarnai keharuan. Sejumlah keluarga dari awak kapal menangis sesungguhkan saat melakukan tabur bunga. Dalam kesempatan tersebut, Yudho menuturkan, pihaknya sampai saat ini masih terus melakukan upaya pengangkatan kapal selam Karinanggala 402. Angkatan Laut Cina juga menawarkan bantuan untuk melakukan evakuasi bangkai kapal selam. Kapal dari Cina tersebut dikabarkan bisa mengangkat beban berat di kedalaman maksimal 1.000 meter di bawah permukaan laut. Sementara itu, MV Swiss Rescue Singapura saat ini masih berada di sekitar lokasi tenggelamnya Karinanggala 402. Yudho menuturkan, hingga saat ini kapal selam Karinanggala 402 masih berada di titik semula dan tidak bergeser. Diketahui, kapal selam tersebut hilang kontak di perairan utara Bali pada Rabu 21 April. Pada Sabtu 24 April, Karinanggala 402 dinyatakan tenggelam atau sapsang seusai sapsmis. Pada Minggu 25 April, sebanyak 53 awak kapal Karinanggala 402 dinyatakan gugur dalam bertugas. Ini bukan penghormatan terakhir, penghormatan masih terus sampai akhirnya. Ini hanya memfasilitasi para keluarga yang ingin terserahkan kata-kata bunga, sehingga sekaligus kita wacarkan wacara-kata bunga seperti ada tradisi ini. Karena apa-apa lepas, apa-apa mengenang. Sebesar para materi-materi kita siapkan. Baik, tadi sepertinya bahwa ini bukan penghormatan terakhir. Artinya, nantinya setelah ini ada agenda-genda seperti apa-apa? Ya tentunya kita akan selalu adakan tabung-tabungnya seperti ini di kapal, maupun mungkin lanal, kita adalah algori, lanal maniwangi, yang juga bisa bersama-sama dengan for COVID-19 tempat. Sedangkan juga di secara tentera langkah tambahnya, kita akan selalu adakan. Kita nanti setiap tanggal 21 atau apa, akan ada sesuatu. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!